Intro Shalom, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat Kiranya pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan penuh keberkatan Bersyukur pada pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan Diberikan kesempatan untuk boleh membaca merenungkan firman Tuhan Dalam Renungan Harian Teraya, edisi Selasa 17 Mei 2022 Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita berdoa Syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan Kami Jemaat Tuhan, Jemaat Betlehem Terakan Boleh mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kami masing-masing Pada pagi hari ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu Kami memohon kasih setia Tuhan Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami Sehingga apa yang Tuhan inginkan bagi kami lakukan hari ini Pun dengan penuh kuasa Roh Kudus kami boleh lakukan dengan baik Berfirmanlah ya Tuhan Karena sesungguhnya kami semua telah sedia untuk mendengar Dalam Kristus kami berdoa Amin Jemaat Tuhan yang kekasih Sesuai rendungan harian teraya Edisi Selasa 17 Mei 2022 Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel Pasal yang pertama Ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27 Dua Samuel pasal yang pertama Ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ratapan Daud karena Saul dan Yunatan Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini Karena Saul dan Yunatan anaknya Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini Kepada Bani Yehuda Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur Kepermayanmu Hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu Betapa gugur para pahlawan Janganlah kabarkan itu digat Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon Supaya jangan bersuka cita Anak-anak perempuan orang Filistin Supaya jangan beria-ria Anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat Hai gurun gunung-gunung di Gelboa Jangan ada embun Jangan ada hujan di atas kamu Hai padang-padang pembawa kematian Sebab disanalah perisai para pahlawan dilumuri Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh Dan tanpa lemak para pahlawan pada panah Yunatan tidak pernah berpaling pulang Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa Saul dan Yunatan orang-orang yang dicintai Dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali Mereka lebih kuat dari singa Hai anak-anak perempuan Israel Menangislah karena Saul Yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain gremisi Yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran Yunatan mati terbunuh di bukit-bukitmu Merasa susah aku Karena engkau saudaraku Yunatan Engkau sangat ramah kepada aku Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata Senjata perang Amin firman Tuhan Satu tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini Ialah menyatakan pengampunan Umpapayan Pak Pagari Bapak Ibu, Saudara-saudara Kira-kira seperti apa respon kita Jika orang yang membenci kita mengalami musibah atau kecelakaan Apakah kita bersorak-sorai Atau Mengambil waktu sejenak Untuk turut merasakan keprihatinan Dalam pembacaan kita saat ini Dijelaskan bahwa sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul Tetapi dia tak mau balas dendam Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yunatan sahabatnya Yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboah Daud tidak mau mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya Melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang Raja yang diurapi Tuhan Bahkan Daud menghukum mati orang yang menggabarkan kematian Saul Karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul Kebesaran kasih Daud nampak Pada tidak berniatnya membalaskan Rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya Bapak Ibu Jemaah Tuhan melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yunatan Kita dapat belajar bahwa Dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan untuk menyatakan pengampunan Terhadap setiap orang yang membenci kita Pola kehidupan seperti ini Adalah pola yang juga Telah ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang Bahwa sekalipun Kristus dibenci bahkan dihukum Bukan karena kesalahannya tetapi dia tetap menyatakan sikap Menyatakan kasih terhadap semua orang Sikap inilah yang hendaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita Untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita Rasanya memang sangat sulit Tetapi sikap itu lebih mudah Di hadapan Tuhan lebih mulia Di hadapan Tuhan daripada hidup Saling membenci yang memang tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita Bapak Ibu Mari kita terus menyatakan kasih kita kepada semua orang Amin Mari bersama Kita akan memulai kegiatan kita Tetapi sebelum itu kita Meminta pertolongan Tuhan Dalam doa Mari berdoa Sebuah ungkapan syukur kami naikkan kepada mu Bapak di sorga Oleh karena waktu dan kesempatan Tuhan boleh berikan kepada kami Dalam mencukuri kasih Tuhan dalam hidup ini Terkhusus pagi hari ini Kami boleh disedarkan oleh firman Tuhan Yang terus mengajarkan kami untuk saling mengampuni Menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami Biarlah Tuhan terus memampukan kami Dalam menjalani hidup ini dengan penuh kasih Saat ini kami akan Memulai setiap kegiatan kami masing-masing Ada yang bekerja Ada yang bersekolah Ada yang melakukan aktivitas yang lainnya Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami Memberikan kemampuan Memberikan kekuatan terlebih kesehatan bagi kami semua Sehingga ya Tuhan Dalam menjalani hidup ini Kami terus menyadari dan meyakini Bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami Ini hidup kami Tuhan Kami senantiasa bersyukur Oleh karena kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga Amin Demikian rendungan harian Toraya Edisi Selasa 17 Mei 2022 Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua Memampukan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita hari ini Shalom Salamak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!